Guna mengeja target migrasi listrik 100% dari sistem pasca bayar menuju sistem prabayar di empat kecamatan di Kabupaten Inhil, PLN Rayun Tembilahan mengejarkan kegiatan sosialisasi listrik pintar hingga ke tingkat kelurahan dan desa. Tim Migrasi Listrik PLN Rayun Tembilahan menyambangi Kelurahan Tembilahan Hulu dan Kecamatan Tembilahan Hulu untuk mensukseskan program dari pemerintah pusat tersebut. Supervisor Pelayanan Pelanggan dan Administrasi PLN Rayun Tembilahan Nopri Anggara menjelaskan jelang bulan Maret ini kurang lebih 17.000 pelanggan listrik pasca bayar di kecamatan Pulau Burung Kateman Tembilahan dan Tembilahan Hulu ditargetkan telah dimigrasikan menuju sistem prabayar untuk tahun 2018 ini. Untuk kita target di tahun ini menjelang Maret ya Pak ya sebenarnya targetnya Pak menjelang Maret itu kita ada kecamatan Pulau Burung, Kateman, Tembilahan Kota, kemudian Tembilahan Hulu. Ada empat kecamatan target. Kita untuk sosialisasi ini kita sudah mulai di bulan Januari kemarin untuk yang empat kecamatan ini kita awali dari kecamatan Kateman kemarin itu tanggal 24 Januari kita sudah mulai dan kita lanjutkan di Tembilahan Hulu ini Pak. Di Tembilahan Hulu ini mulai hari ini. Tadi pagi kita di Tembilahan Barat dan untuk siang ini kita di Tembilahan Hulu. Mendorong penggunaan listrik yang lebih hemat dan bijak pihak kecamatan hingga kelurahan dan desa di Tembilahan Hulu siap menyokong program PLN Pusat yang telah dimulai sejak tahun 2017 lalu tersebut. Kami dari pemerintah kecamatan Tembilahan Hulu bersama seluruh lurah kepala desa di kecamatan Tembilahan Hulu menyambut baik program yang diluncurkan oleh PLN bekerjasama dengan pemerintah kabupaten. Nah untuk itu kami tentunya mendukung penuh dan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PLN ini ya agar nanti tahapan-tahapan daripada sosialisasi kemudian pergantian daripada meteran yang di rumah pelanggan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. PLN perabayar, listrik perabayar kami dari pemerintahan kelurahan alhamdulillah pada hari ini disosialisikan dan masyarakat yaitu melalui ketua RT dan RW sangat antusias sekali. Ya mudah-mudahan nantinya di lapangan permasalahan untuk penggantian dari pas kabayar menjadi perabayar mudah-mudahan tidak ada permasalahan. Ya untuk RT di Kelurahan Tembilahan Hulu ada 60 RT, 17 RW dengan jumlah kakaknya 6.323 kakak. Sokohan sosialisasi dari tingkat RT dan RW diharapkan dapat mendorong sukseskan dengan semboyan listrik pintar tersebut. Dari Tembilan Indragir Hilir, Denny Arizal melaporkan. Terima kasih telah menonton!